Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat otomotif ketemu lagi dengan saya Wong Otomotif Jadi untuk hari ini saya akan coba share Ini ada kita untuk unit Kalia ya Kalia atau Sigra Ini untuk tahun 2019 hampir sama Jadi saya hanya ingin berbagi tip Bagaimana caranya untuk mengatasi kendaraan bisa stater Tetapi mobil tidak bisa hidup Nah ya ini ada unit Kalia Entah nanti jadi ini tips ini nanti berguna saat kita dalam kondisi perjalanan Tapi tidak ada jauh dari bengkel Tetapi kita nanti coba mengatasi dulu Supaya nanti siapa tahu kerusakannya bisa kita atasi Nah ya ini caranya nanti kita Ini ya buka kap mesin ya Jadi ini ada beberapa kemungkinan Kemungkinan mobil Tidak bisa hidup ya Jadi ada beberapa kemungkinan Kalau bisa kita lihat Maaf videonya agak jelek ini soalnya Apa Berbagi pengalaman Ataupun berbagi tips Kalau misalkan kondisi kendaraan kita tidak bisa hidup Jadi mobilnya Mobil kita bisa di stater Tetapi mobilnya tidak bisa hidup Nah ini ada beberapa nanti kemungkinan Kenapa mobil tidak bisa hidup Ya disini nanti ini yang paling mudah yang bisa kita kerjakan Waktu di jalan nanti yaitu dengan cara membuka Apa Membuka Fuse boxnya Nah kira-kira Fuse mana yang menyebabkan mobil itu tidak bisa hidup Nah ini Kita ada beberapa fuse ya Nah Ya Nanti disini Ini fuse nya ya Ini letak Untuk fuse nya Letaknya disini nanti Ya Ada beberapa fuse Nah ini adalah letak fuse nya Nah nanti akan kita Coba Kira-kira Nanti fuse mana yang menyebabkan Mobil tidak bisa hidup ya Bukan tidak bisa stater Mobil bisa stater Tapi mobil tidak bisa hidup Nah Nanti kita akan coba cek Secara visual saja Karena ini kondisinya Misalkan kita di jalan Dalam kondisi mogok Ataupun mobil Tiba-tiba tidak bisa stater Karena Bukan tidak mungkin Karena komponen elektronik Bisa terjadi Sewaktu-waktu ya Nah ini ada Untuk pembukanya Nanti ini adalah untuk mengambil Fuse nya Nah ini Penjepit ini Meskipun seperti ini Harganya sangat mahal ya Jadi jangan sampai nanti hilang Ini sekitar 250 ribu Kalau di bengkar resmi Tapi kalau di online-online Dia tidak sampai Segitu ya Tetapi Berbeda nanti Cara Pengambilan fuse nya Nanti akan berbeda Nah ini Ini kecil tapi mahal ya Jadi jangan sampai hilang Nah Ada beberapa nanti Yang kira-kira menyebabkan Fuse ini menyebabkan Mobil tidak bisa hidup Nah ya Nanti jika Mobil tidak bisa hidup Nanti kita bisa cek Beberapa fuse Beberapa fuse Yang pertama nanti Disini ada Ini Jadi ini ada Kalau kita baca ya Ini ada fuse Nanti cara membacanya Jangan sampai kebalik Nah seperti ini Jadi kita sandingkan Seperti ini Di sebelah sini Di sebelah sini Ini nanti adalah Ada fuse EG Fuse IG2 Fuse ST7.5A Dan IG back Nah Dan ada beberapa fuse Disini ya Ada fuse MGC ETCS Hazard ABS Dan lain-lain Nah ini nanti Kira-kira mana yang menyebabkan Kendaraan itu Kira-kira tidak bisa hidup Jadi ini kita coba Salah satu nanti Fuse Kira-kira kalau disini Yang menyebabkan mobil Tidak bisa hidup apa Nanti bisa-bisa cek Nah ya Ini coba Agak silo ini Kondisinya agak silo Nah Ya Ini kita coba Ada beberapa fuse Jadi yang menyebabkan Mobil tidak bisa hidup Nanti yang pertama kali Kita cek adalah Di fuse EG nya Paling atas ini Fuse EG yang paling atas ini Ya Paling atas ini Kita cabut Lalu kita cek Secara visual Kalau kita kondisinya di jalan Kita cek secara visual Dengan penjepit ini ya Penjepit ini Ya Seperti ini Nanti tinggal cabut saja Nah ya Ini Fuse nya ini Fuse mini Fuse mini Jadi Berbeda dengan Fuse-fuse Untuk mobil-mobil Yang tahun Keluaran tahun 2016 ke bawah Itu Dia Fuse mini nya Berbeda Ya Nah Ini Kalau nanti Dia Putus Mobil ini Tidak akan bisa Di starter Ya Coba pak Di starter ke pak Bisa enggak Nah ini kita ada teman Yang untuk bantu Di starter ya Nah Ini kalau misalkan Fuse ini saya ambil Mobilnya Dia tidak bisa hidup Nah ya Lagi pak Nah ya Dia tidak bisa hidup Mobil tidak bisa hidup Tetapi Lampu Kuning ini Dia juga nyala Ya Lampu kuning ini Nyala Waktu Waktu On Ya Tapi waktu Di starter Nanti juga Dia akan Apa Waktu mesin hidup Dia akan Mati Nah ini Ini adalah Satu Secring yang Membuat Kendaraan Pada Unit Kalia Bisa Tidak hidup Nah Ini ya Kita kembali Letakkan kembali Ya Tidak apa-apa Jadi tidak perlu Meriset Starter lagi pak Coba kita Starter lagi Apalagi hidup Atau tidak Nah ya Sekarang mesinnya hidup Itu Itu Secfuse yang Pertama Nah terus Fuse apa lagi Yang menyebabkan Kendaraan Kalia ini Tidak bisa hidup Coba matikan lagi Dulu pak Yang kedua Nanti ada Fuse Heavy Nah Fuse 15A Ini Warnanya Biru Warnanya Biru Ini Fuse Heavy Warnanya Biru Warna Biru Ini Nanti kita Cabut Coba Nah Ya Fuse Heavy nya Kita cabut Nah Coba kita Starter Apakah hidup Atau Tidak Nah ya Mesinnya Tidak bisa hidup Kita cek Di Lampu Lampu Heavy nya Ini Nyala atau Nggak Nah Ya Nah Ini Secring Heavy Kita Start Dia Tidak bisa hidup Dia Tetap Nyala juga Tapi Mobilnya Tidak bisa hidup Nah Itu adalah Fuse Kedua Dari Mobil Kalia Yang Menyebabkan Mobil Tidak bisa Hidup Nah Sekarang Kita pasang Kembali Yang Fuse Heavy Ini Fuse Heavy Ini Kita pasang Kembali Ya Jangan sampai Nanti Salah Dalam Meletakkan Ya Nah Kita pasang Kembali Fuse Heavy nya 1 2 APS 30 Amper Berarti Disini Tadi Nah Coba Stutter Mas Minta Tolong Mas Ini Di Stutter Lagi Apakah Nanti Hidup Ata Tidak Sekarang Mobilnya Sudah Hidup Itu Fuse Yang Kedua Yang Selanjutnya Fuse Apa Lagi Coba Matikan Dulu Nah Yang Selanjutnya Nanti Ada Fuse Ini Fuel Pump 10 Amper Nah Ini Nanti Yang Kemungkinan Bisa Menyebabkan Mobil Tidak Bisa Hidup Masih Menggunakan Ini Jadi Kalau Misalkan Dalam Keadaan Darurat Tidak Ada Tang Tidak Ada Alat Bantu Kita Bisa Menggunakan Penjepit Ini Nah Jadi Nanti Kita Cek Cek Nah Seperti Ini Nanti Kita Cabut Nah Ini Fuse Ketiga Yang Kita Cabut Minta Tolong Stutter Kemas Ini Ini Nanti Nanti Kalau Di Stutter Bisa Nyala Atau Nggak Nah Dia Bisa Nyala Tetapi Dalam Waktu Sebentar Mesinnya Mati Kembali Karena Tadi Penyalaannya Bukan Karena Apa Tapi Karena Sisa Bahan Bakar Yang Ada Pada Pompa Coba Stutter Lagi Nah Ini Ini Sekarang Mobilnya Nggak Bisa Hidup Juga Karena Fuse Pompanya Kita Lepas Sekarang Kita Kembalikan Lagi Nah Sekarang Bagaimana Kalau Misalkan Ada Salah Satu Fuse Yang Putus Padahal Kita Tidak Membawa Fuse Atau Sekringnya Kita Tidak Membawa Nah Disini Tidak Ada Partnya Juga Nah Biasanya Disini Ada Partnya Disini Biasanya Ada Partnya Ada Cadangan Tapi Ini Tidak Ada Tapi Kalau Nanti Tidak Ada Nanti Kita Bisa Ambilkan Di Fuse Box Yang Bawah Letaknya Dimana Fuse Box Nanti Kita Coba Yang Kita Buka Yang Fuse Box Yang Bawah Ini Posisinya Agak Lempit Jadi Kalau Tidak Pakai Alat Ini Mungkin Agak Kesusahan Nah Pakai Alat Ini Nanti Kita Pasangkan Seperti Ini Pasang Seperti Ini Nah Lalu Kita Masukkan Kembali Kita Angkat Tidak Coba Coba Stutter Lagi Mas Ini Coba Kita Stutter Lagi Kalau Pompanya Sudah Di Nah Nih Jadi Itu Tadi Kemungkinan Mobil Bisa Di Stutter Tetapi Tidak Bisa Hidup Kemungkinan Fuse Hanya Ada Tiga Disini Ada Fuse Pompah Yang Merah Ini 10 Amper Terus Ada Fuse Evi 15 Amper Ini Terus Ada Fuse Ini EG 10 Amper Jadi Ada Satu Dua 15 Amper Ini Dan Tiga Ini Yang Perlu Kita Cek Pada Saat Nanti Kalau Terjadi Kendaraan Tidak Bisa Di Stutter Pada Saat Di Jalan Ataupun Pada Saat Dalam Kondisi Darurat Ya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Kali Ini Nah Sebelumnya Tadi Saya Menyebutkan Untuk Yang Letak Fuse Fuse Cadangan Dimana Kalau Tidak Ada Disitu Coba Nanti Kita Cek Di Apa Di Vogue Fuse Yang Dalam Ya Vogue Fuse Yang Dalam Letak Di Sebelah Sini Ya Ya Letak Disini Caranya Nanti Seperti Apa Cara Membukanya Nanti Dibuka Disini Bisa Juga Terus Nanti Kita Angkat Disini Angkat Satu Kita Agak Baksa Dikit Disini Ada Facebook Yang Kedua Ya Facebook Yang Kedua Ini Nanti Akan Saya Buat Video Kembali Nanti Facebook Nya Disini Nah Ya Ada Facebook Juga Nah Untuk Pairnya Bisa Kita Ambil Disini Tadi Kalau Tidak Ada Spair Partnya Ini Adalah Pair Kosong Jadi Pada Saat Kendaraan Kita Mogok Atau Tidak Bisa Stutter Views Tidak Ada Cari Toko Malam Malam Juga Sulit Nanti Bisa Kita Cek Disini Ada Views Ini Adalah Views Cadangan Views Yang Tidak Bisa Dipakai Nah Begitu Mungkin Itu Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatiannya Jangan Lupa Klik Like Dan Share Untuk Mendukung Channel Ini Insya Allah Akan Saya Share Tips Lain Dengan Ulasan Di Mobil Kalia Atau Sigra Demikian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima